Pernah gak teman-teman denger statement-statement macam? Ngapain olahraga terus? Berat badannya juga gak berubah? Atau kalau dalam kasus saya, badannya udah segitu, ngapain olahraga? Nah itu yang akan kita bahas, olahraga dan berat badan. Kita tuh sekarang lebih condong mendorong kita untuk duduk manis, bener gak? Komunikasi satu device, entertainment satu device, kemudahan banyak sekali, elevator, lift, sepeda motor, mobil. Jadi gerakan kita itu berkurang, belum lagi kalau kita bekerja misalnya 9 to 5 di kantor atau di rumah yang membuat kita itu berada pada satu posisi dalam waktu yang lama. Nah sedentary life ini ternyata jadi pendonor berkurangnya fungsi tubuh kita. Nah inilah kenapa latihan fisik dan olahraga itu jadi jalan buat kita menambahkan jumlah aktivitas fisik dalam tubuh kita. Nah seluruh aktivitas fisik ini akan mendukung aktivitas tubuh kita untuk berjalan lebih baik. Yang pertama untuk jantung. Otot di jantung kita ini memompah seluruh darah ke seluruh tubuh kita. Kalau dia stimulasinya berkurang, kualitasnya juga akan melemah. Itulah kenapa kita perlu terus melatihnya. Nah otot jantung bekerja secara refleks ya atau sinergi dengan paru-paru. Paru-paru itu kan memberikan oksigen ke dalam darah kita. Kalau mereka bekerja dengan bagus, distribusi oksigen dalam darah kita ini akan baik sekali. Nah ini leading itu manfaat yang kedua yaitu untuk kesehatan otak kita. Dengan asupan oksigen yang baik, otak kita akan bekerja lebih baik juga. Fokus lebih clear, mengingat lebih baik ya kan. Dan menghindarkan kita dari kondisi seperti demensia, Alzheimer dan juga depresi ya kan. Seluruh aktivitas fisik, apalagi latihan fisik dan olahraga itu menghasilkan hormon-hormon yang menyenangkan sebutannya. Serotonin, endorfin. Serotonin ini akan memberikan rasa senang, rasa percaya diri. Yang otomatis akan mendukung kualitas pikiran kita, kualitas emosi kita. Nah sementara endorfin, dia memberikan rasa senang juga, mengurangi rasa sakit juga. Kita semua tahu manfaat dari kualitas tidur yang baik. Mulai dari perbaruan sel pada tubuh kita, pemprosesan data. Semua itu dilakukan oleh tubuh kita pada saat kita tidur. Selanjutnya adalah meningkatkan dan mempertahankan kekuatan otot. Pasti teman-teman semua sudah dengar istilah, if you not use it, you lose it. Kalau tidak dipakai, dia akan hilang. Nah otot pun seperti itu, kalau kita tidak pakai, kalau kita tidak latih, dia akan melalami penurunan. Apalagi ketika usia kita bertambah, aktivitas kita fisik berkurang, sudah. Ya, double karena pengaruh hormon juga, ya kan. Nah olahraga dan latihan fisik ini akan membantu kita untuk melatih otot ini, jadi mempertahankan kekuatannya. Jadi kita tidak kena yang namanya sarkopenia, penurunan masa otot, ya kan. Nah selain otot, pasti sudah tahu, yaitu tulang. Ini osteoporosis ya, menghindari atau mengurangi kejadian osteoporosis. Atau ingin lebih minimize lah kondisinya, ya kan. Nah olahraga ini membantu kita untuk melatih tulang-tulang kita. Jadi dia mempertahankan kepadatannya, bahkan bisa juga menambah kepadatan tulang. Nah, dengan otot yang kuat dan terjaga kualitasnya, dengan tulang yang kuat dan terjaga, otomatis keseimbangan tubuh kita akan bertambah. Belum lagi dengan nervous system kita, system saraf kita, yang semuanya didukung kelancarannya oleh sistem jantung, oleh sistem pernafasan kita, ya kan. Ini semua akan menjadi lebih baik. Jadi kita menghindari cedera, jadi kita lebih stabil, apalagi nanti tua, ya kan. Jadi ternyata banyak sekali manfaat olahraga yang gak melulu urusan berat badan. Dan itu semua lebih penting, menurut saya, daripada sekedar urusan berat badan. Nah, olahraga dan latihan fisik itu sendiri cuma nyumbangin kontribusi untuk pembakaran lemak atau penurunan berat badan itu rendah. Sekitar 30% saja dari seluruh proses metabolisme kita. Faktor lainnya itu lebih banyak. Faktor makanan, faktor hormonal, faktor istirahat, semuanya ini lebih banyak menjadi penyumbang urusan berat badan daripada olahraga dan latihan fisik saja. Kalau teman-teman objeknya olahraga hanya urusan berat badan saja, takutnya nih ketika berat badan yang diinginkan itu tidak tercapai, akhirnya kita males, akhirnya kita stop untuk melakukan latihan fisik ini. Dan hasilnya tubuh kita akan menurun fungsi dan kualitasnya. Nah, itu yang kita tidak mau. Kalau kita melihat olahraga sebagai penyumbang dari semua yang saya sebutkan tadi, yang tidak semuanya, yang mungkin masih banyak yang tertinggal, ini akan lebih baik karena tidak ada faktor mengecewakan. Yang ada adalah kita menikmati manfaatnya dari secara emosi lebih senang, yang kita tahu bahwa kita menabung untuk hari tua, untuk rumah kita yang paling penting yaitu tubuh kita. Ya, harapannya akan menjadi lebih baik daripada kita hanya berkutat masalah olahraga itu turun berat badan, olahraga itu mengendutin badan, olahraga itu bikin otot penampilan jadi lebih diterima di mata sosial. Dase, semoga video hari ini ada yang bermanfaat, bisa langsung bikin teman-teman, oh dase, saya mau olahraga, saya mau latihan fisik dari sekarang. Mulai dari kecil, tidak usah yang gede-gede, mulai dari yang sederhana. Di video saya ini sempat saya bahas, ini sebenarnya berlaku untuk semuanya ya, bukan hanya latihan kekuatan, tapi untuk olahraga ini general, untuk latihan fisik ini general, step-step ini berlaku. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu teman-teman, bye!